Saya mau tanya-tanya sedikit tentang napi cantik Ini kenapa sampai bisa? Kita langsung aja pertanyaannya Ini kenapa bisa digunakan napi cantik? Kenapa di daya yang lain kok napi cantik? Ini saya mau tanya lagi Tanggapan tentang haters yang suka nyimir Kita tau kan haters suka nyimir Halo Baby Balabala Benbeng Welcome back to my channel youtube Oh paling kompak Ya baik sekali lagi Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk kalian semua my subscriber My Baby Balabala Benbeng yang selalu setia bersama saya Bila saya punya flow Yang terkenal saya suka aneh-aneh Tapi sesuai dengan judul saya di atas Di atas dibuka dibelakang Suka main belakang Di bawah Tapi saya sukanya belakang Nah Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa Tapi Sebelum saya undang bintang tamunya Saya mau ucapkan dulu selamat natal Walaupun sudah lewat Selamat natal untuk saudara-saudara kita yang merayakan Selamat natal Di tahun 2019 kemarin Saya coba selamat natal Semoga natal ini bawa damai untuk kita semua Dan selamat Tahun Baru Selamat tahun Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selamat datang Luar biasa di studio mini kita Ini studio mini kita Udah menjemah Pokoknya Saya ucapkan selamat tahun baru Buat semua My Baby Balabala Benbeng Mudah-mudahan ini tahun baru kali ini Di tahun 2020 Kalian semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik Dan bisa lebih sukses Dan yang pastinya selalu dalam diriang Tuhan Dan selalu diberkati Tuhan Yang percaya katakan Amin Oke Jadi kali ini saya punya bintang tamu Bintang tamu ini tuh dia salah satu public figure yang paling terkenal Dia itu kalau mau dibilang seluruh Indonesia bagian timur Ya bukan Papua ya Seluruh Indonesia bagian timur Ambon NTT Indonesia Oh itu Indonesia Tengah ya Tapi terkenal juga ya NTT ya Itu Indonesia bagian tengah Enggak NTT masuk tengah dong Iya kan Iya sumberan ini TK Iya Tapi Tapi dia terkenal sampai di Makassar pun terkenal di Sulawesi Sulawesi itu mencakup Indonesia Dan semuanya Pokoknya itu Indonesia bagian tengah dan timur itu semua Dia itu paling terkenal Paling spiral Dan Dia juga salah satu teman baik saya Teman baik ya Hehehe Dan Pokoknya Sudahlah Kita unang baru Kalian bisa tau siapa dia Karena nanti ini saya mau Saya mau kupas-kupas ini Saya mau kupas Saya suka yang kupas-kupas Kau nggak Salah Simpson Iko enak kek Kau rengkop Mama bikin apa Sampai satu minggu belum datang ke kisap rumah Enak kek Kau rengkop 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 Eh Dorus Saya cuma mau bilang kau Kau lagi stop jalan Kau teman-teman yang menjalan mabuk-mabuk Di pinggir sekolah Aduh nanti kau usah dapet Kau rengkop 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 yang luar biasa, yang paling membahana Nafi Cantik! Puji Tuhan ya, eh. Puji Tuhan. Ini kan kamu pengen minta satu-satu. Iya, akan sih ya. Salah Nafi Dorka. Iya, oke. Jadi hari ini saya senang ke datangan Nafi Cantik. Pokoknya saya, orang ini paling selesai kita temui. Jadi saya bikin jadi ketemu sama dia itu sudah mau dua bulan. Bayangkan, kita bayangkan dulu. Bayangkan dari saya datang bulan Oktober ya. Saya dari Jakarta ke sini. Mau ketemu orang ini tuh susta minta ampun. Ya, emak nengang. Alfie. Desi bencong sibuk. Ini kenapa bisa pemenangnya Nafi Cantik? Kenapa tidak yang lain? Kok Nafi Cantik? Karena kalau Nafi kan orang-orang dia suka dengan Nafi, Nafi, Nafi gitu. Jadi saya kan orang-orang dia nafi secantik. Iya, tidak semua. Kan hampir semua Nafi itu Nafi Gantik. Tapi kalau Nafi Cantik kan cuma saya sendiri. Iya, iya, iya. Aumonda, Aumonda. Itu Aumonda itu apa? Bahasa diam? Aukada, kau saja. Oh, kau saja. Aumonda itu apa? Aumonda? Aumonda, iya. Aumonda itu. Saya juga sering ikuti dia punya video-video yang di Instagram, viral. Itu bagaimana sampai bisa viral kayak begitu. Di Instagram sampai bisa jadi selebnya Papua, Papua dan Papua Barat. Bahkan seluruh Indonesia bagiannya. Dan saya digunakan bagian tim heran. Karena semua kenal sama Raffi Cantik. Itu bagaimana ceritanya? Awal-akhirnya itu dari mana? Ini sabar, saya udah... Oke, tadi kan kenapa namanya Raffi Cantik? Karena tadi... Karena soran biar, terus soran biar, terus soran biar yang cantik. Oh iya. Terus ini saya mau tanya lagi, kapan mulai main atau kapan eksis di sosial media? Itu 2017 awal ya? 2017 awal. Itu pertama bikin... akun Instagram tidak ada selama, tapi mulai eksisnya per 2017. Hingga seorang kamu 2016 juga udah terkenal, Shay. Jadi saya masih duduk aja, aku juga udah terkenal, Shay. Aku mau pema dia loh. Iya kan? Iya. Berarti hebat loh 2016, 2017, 2018, 2019. Ya mau lima tahun berturutur. Amin. Terus, kenapa? Itu karena kan namanya bencon terlancang. Ini memang betul, bencon terlancang. Awalnya itu dari saat... Memang, memang real saya mau singgung orang, tapi bikin video gitu. Pas saya singgung, bikin video, orang bagikan. Terus tersesat lagi. Dan bisa gitu. Ini memang luar biasa loh. Ini memang betul kalau benar. Ini klip-klipnya. Iya. Oh iya. Jadi ini ada klipnya nanti saya tayangin. Jadi kalian bisa lihat ini kapan mulai video pertama viralnya. Nanti kita lihat sama-sama. Ini dia sama-sama. Ini dia. Kok tolong urus, kok punya laki. Tidak usah sibuk dengan torang. Marah tuh kok laki. Jangan marah torang. Orang kan cuma cari uang. Baru dosa sama bencong, Nona tinggal pilih. Karena mau dapat cukur alis dengan apa dengan ini, nanti saya cukur. Atau Nona pilih yang ini sudah. Atau Nona dapat gunting rambut dengan ini. Nona tinggal pilih. Atau nanti saya tinggal kasih abstrak sampingnya yang ini kak. Tadi kalian udah lihat video yang pertama kali, nanti cantik viral. Nah dari video itu langsung mulai viral. Sampai saya juga di Jakarta saya tahu ini kan mocha. Ini kan mocha. Itu saya lihat ya ampun sudah sekian ribu orang yang nonton. Dan sekian ribu tayang. Jadi saya bilang oh ini luar biasa nih orangnya. Nah ini saya mau tanya lagi. Tanggapan tentang haters yang suka nyimir. Kita tahu kan haters itu kan nyimir. Pagi sisi saya ternyata penuh dulu dikursi lagi. Kok tidak kasih makan salah, kok tidak kasih tak kisah. Kok bicara apa juga ternyata penuh dulu? Epen kan? Tidak ada urusan, tidak masalah. Tidak ada urusan. Eh jangan salah loh, haters itu yang bisa membuat kita tuh name I. Ya sih, terima kasih buat kamu yang tahu lu lancar sih udah satu. Hasilnya. Hasilnya. Saya itu banyak yang apa, banyak yang suka nyimir. Pada saat video itu tayang. Ada yang suka komen. Itu tanggapannya Naki-Naki Jakarta bagaimana? Kalau awal itu komen kurang bagus. Kalau awal itu kan kayak saya orang yang baru di duet kok. Sakit hati juga pasti ada. Cuma ya sini-sini saya tinte-tinte muli. Aku bikin apa jadi. Saya tidak kira aku juga. Betul juga. Iya. Iya. Aku mau luar biasa. Ini orang yang betul banget. Sudah peduli. Bodo amat. Inginya kalau ke tangan tidak kena saya saja. Kalau tangan kena. Kalau tangan kena berarti polisi saya yang orang ngirian. Saya kira kalau tangan kena ngirian. Tentanya double carrer keluar. Tidak sayang sekali. Pakai denda saja itu. Iya. Betul, betul, betul. Isti. Isti. Hentuf yang suka ingin itu bodo amat. Hentuf mau bicara apapun itu. Yang penting kita tetap eksis. Terserah kau. Terima kasih untuk kau sesibuk dengan satu pilih ini. Tapi kayaknya apa Pak? Emosi ya. Paling emosi. Tapi tidak apa-apa. Angkatannya itu. Haters itu adalah satu V yang tertunda. Iya. Berarti kalau seandainya haters masih bicara-bicara banyak. Ya mungkin tangan tidak kena. Tangan tidak kena. Berarti terhadap urusan sangat-sangat. Itu langsung kita main hukum. Hukum. Hukum kena saya berarti hukum ya. Tapi kita tenaga double carrer keluar. Paling hukum. Paling hukum. Ini udah sayang. Ini ya gini. Ini ya gini. Ini ya gini. Mudah enak. Mudah enak. Mudah enak. Putih gak gigi kita? Apa kita pake? Restor lagi. Restor lagi. Restor lagi. Restor lagi. Oke kita langsung. Itu juga entertain ya. Jadi ini entertain-entertain itu nomor-nomor yang rame. Di si jagad Indonesia bagian timur. Oke selanjutnya. Siapa orang yang paling mendukung Mocha dalam karir? Yang pertama itu pasti keluarga dulu. Terus teman-teman dekat. Teman dekat. Ya tapi tadi saya tentu Mocha loh. Karena memang tidak sering banyak mocha. Ya tapi nama Instagramnya kenapa yang cantik. Terus teman-teman dekat siapa? Bisa disebutin? Bisa sih. Banyak satu. Tapi ibunya tidak terlalu banyak. Tapi ada tidak teman yang bertolak belakang? Ada. Ada. Nama Sulfan Narkos tadi. Jujur. Benar. Dan nama Sulfan Hibnu Hasan Dako. Kenapa? Bukannya itu dekat sekali. Dekat sekali. Kadang dia jadi macam. Jadi musuh gitu ke saya. Jadinya terus? Ya saya. Baik. Tidak boleh kali mendahului. Kalo kali mendukung. Kalo dia lihat sebuah dia makanya dia duduk bicara saya. Tidak boleh. 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 Oke jadi keluarga dan teman-teman dekat yang mendukung sekali. Jadi apa namanya mereka tidak pernah. Maksudnya keluarga ini selalu mendukung. Tapi kalo mereka lihat postingan-postingan tentang nyinyir-nyinyir. Itu kenapa sih mau nyinyir-nyinyir orang? Tidak. Karena banyak orang yang bilang. Aku bicara orang lagi. Aku bicara orang lagi. Aku bicara orang lagi. Aku bicara aja. Jadi itu hanya spontanitas. Terus kalo yang menghibur juga ya. Oh begitu. Makanya banyak yang nyinyir juga. Kadang nyinyir orang itu kan balik nyinyir. Serius? Oke. Terus ini saya mau tanya lagi. Kira-kira selama Mocha jadi selebgram nih ya. Ini selebgram nih. Itu selama jadi selebgram nih. Ada tidak orang yang suka DM yang aneh-aneh atau bagaimana? Kalo di Instagram lama boleh? Itu tuh sampe Maki yang biasa bikin orang biak lah. Sama beginilah, sama begitu lah. Salah pelaku baru punya lah, begitu lah. Tapi sebenernya orang itu tidak paham ya. Karena Mocha juga begini ada alasan. Saya juga mau terlahirkan seperti ini. Saya ada tuh tadinya maunya perempuan cuma setengah. Jadi saya juga sampe jelaskan sama orang-orang. Sebenernya saya yang di video sama saya yang di dunia nyata. Itu sebenernya tidak. Saya tidak tiap hari pakai wix. Saya tidak tiap hari jangan pakai perempuan. Jadi gitu kan. Karena memang saya pernah lihat juga ada video yang pakai wix. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah salah satu. Apa sih dia memang sangat menghibur kita semua. Dan saya juga terhibur. Dan tujuan saya itu sebenernya menghibur orang. Ya, betul sekali. Cuma kadang-kadang persepsi orang itu kan beda-beda sih. Kita mau persepsi. Orang punya pikiran itu beda-beda. Atau ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya begitu lah. Kita mau menuju ke puncak kesuksesan itu pasti banyak saja orang yang akan mendorong kita untuk jatuh ke bawah. Mati dong kalau jatuh. Oke. Ada tidak pengalaman yang paling menarik begitu pengalaman. Ya entah pengalaman buruk ya. Pengalaman yang tidak pernah bisa dilupasinya. Ada sih. Pengalaman tentang diri. Enggak. Untuk pribadi. Untuk pribadi. Tapi cantik sendiri. Ada tidak mungkin ketemu sama orang atau apa. Terus ketemu haters di tempat uru belanjaan. Terus dikata-katain. Atau pernah tiba-tiba foto. Saat pernah tuh kayak ada orang yang bicara saya sampai terus di status. Pokoknya ini juga salah satu orang yang dikenal lagi di Indonesia. Dia bicara saya. Terus tiba-tiba dia datang. Pas dia bikin konten sama satunya guru gitu. Terus dia sempat tanya saya dimana, saya dimana. Nah saya sempat datang sih. Cuma kayak sehelo gitu langsung sudah balik. Terus kita sempat kayak sudah-sudah bayikan. Eh tiba-tiba ada pelaku keluar. Yang memang kata-kata yang sama. Yang pernah disinggung saya. Tapi sudah tidak apa-apa tuh. Cuma... Sebenarnya saya tidak... Mending sih terima kasih ya. Seberapa bicara saya. Dan seberapa jadi orang mengafikan soal hidup. Saya tidak apa-akeko sekali. Ya ampun. Saya mau kepo siapa. Cuma. Aduh-duh-duh. Aduh-duh. Aduh-duh. Ini kita udah mulai-mulai... Ini mulai-mulai panas ini sebenarnya. Jadi ini... Itu yang pertama. Ini masanya. Ini masanya. Hahaha. Hahaha. Oke. Jadi yang namanya orang kalau mau ke puncak kesuksesan itu pasti banyak lah. Ada yang suka... ...bingin menjatuhkan kita. Ada teman yang suka menusuk dari belakang. Eh enggak dong. Menusuk dari belakang tuh enak. Teman yang mana dulu? Teman yang sesahabat kalau menusuk dari belakang ke atas. Tadi suka sama moca. Karena moca nih orangnya dia belak-belakang. Oh kamu mau bilang apa kak? Ya saya bodo amat. Yang penting saya bikin kamu senang terus senang. Itu dia tuh urusan gue. Ya. Ya harus begitu. Jadi kita tidak perlu berpikir gini, itu, gini. Itu yang penting maju. Yang penting berkarya. Yang penting punya kreatif. Witas. Yang penting bisa menghibur orang itu juga amal. Bisa menghibur orang. Bisa bikin orang tertawa. Bisa bikin orang senang. Itu juga salah satu entertain sejati. Kita lanjut lagi nih. Oke. Oke sebut dari oke oke oke. Moca start with. Saya pernah dengar ini ada satu cerita katanya. Moca tuh pernah pergi ke salah satu tempat itu di daerah Meladilaya. Terus? Nah terus katanya disuruh jemput teman. Jemput teman. Hahaha. 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 Ini seru. Jadi ini saya dengar cerita ya. Saya dengar cerita sedikit sedikit. Pernah ke Meladilaya jemput teman. Pas disuruh jemput tiba-tiba ada orang keusuhan. Nah pas sampai moca di sana. Terus moca diusir. Terus moca diusir secara tidak terhormat. Itu bagaimana itu? Itu maksudnya bukan diusir secara tidak terhormat sih dong. Cuma suruh balik 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 balik. Karena masalahnya tuh karena bencol. Terus posisinya sedikit pakai salah pendek. Terus bajunya tuh sampai bikin bawa-bawa sini. Tidak terlihatkan bencong sekali. Orang takut ini saya ingin apa? Pukul. Oh jadi orang keusir itu juga ada maksudnya. Iya maksudnya baik. Ya ampun. Terus pernah. Saya dengar cerita lagi. Oh kompor nih. Ini bukan kompor. Jadi ini saya dengar cerita. Kampanya. Hahaha. Jadi. Pernas moca itu. Dengan ala-ala dendong nih. Pakai wik. Pokoknya dendong cantik. Alis naik tongkal langit. Tapi cantik. Yang paling cantik sih. Papua Raya nih. Di gonceng. Kalau di gonceng apa di gonceng? Itu kan salah. Gonceng. Kan dia gonceng lah bencong. Di gonceng sama cowok. Tapi di perjalanan moceh disuruh. Itu betul tidak? Tidak. Tidak. Ini aja udah dengar dari orang cerita. Kalau pernah di gonceng sama cowok. Terus dia bawa ke tempat yang. Semak-semak. Terus dia paksa. Yang tidak-tidak. Baru salari. Oh itu pernah. Tapi katanya pernah. Jadi moca ini di gonceng. Pas di perjalanan. Karena mungkin baku tawar. Baku tawar. Baku tawar. Karena si cowok ini dia jengkel. Dia juga lagi dalam keadaan mabok. Akhirnya dia suruh moca turun dari motor itu. Pertamanya. Tidak pernah duit itu fake ya. Itu fake. Oke. Mau tau apa yang jelitanya itu? Kita undang langsung. Mohawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Sub indo by broth3rmax